10 tahun merantau tak pulang, pria ini kagetkan orang tua dengan menyamar jadi pelayan restoran. Menjadi merantau bukan perkara mudah dan harus berpisah dengan orang yang disayangi seperti orang tua. Ia harus bisa menahan rasa rindu dan bisa bertahan di kota tujuan. Tapi perlahan tapi pasti seorang merantau akan nyaman dengan kehidupan sebagai anak rantau. Di awal video ini mengisahkan jika seorang pemuda sudah 10 tahun merantau di Korea dan tak pernah pulang usai 10 tahun, ia pulang tanpa memberitahu orang tuanya. Kisah ini viral di salah satu akun media sosial at mrgenter190. Sesampainya di tanah air, pria tersebut menghubungi saudara-saudaranya untuk mengajak acara makan. Lalu ia menyiapkan kejutan dengan mengajak mereka ke sebuah restoran dengan skenario jadi pelayan. Orang tuanya sama sekali tidak kasih tahu akan ke pulangan putranya. Guna kasih kejutan dan saudara-saudaranya bertindak merekam momen ini. Ia menyamar menjadi seorang pelayan. Awalnya sang ibu tak kenali saat membawa makanan yang pertama. Setelah disajikan makanan kedua yang dipesan keluarganya, seketika orang tuanya baru sadar kalau pelayan yang tadi adalah anak yang menyamar. Sang ibu tak kuasa menahan tangis. Sang orang tua langsung memeluk. Sang anak dengan hangat diiringi tangisan tak henti-henti. Mungkin sebuah mimpi seakan jadi nyata. Ibu pun langsung mencium pipi dan memeluk anaknya untuk melepas rindu. Video ini pun viral dan dikomentari banyak orang warganet hati jadi luluh melihatnya. Gak heran konten haru ini sudah mendapatkan ratusan ribu viewer. Warganya juga banyak memberikan komentar positif akan video momen pertemuan ini. Untuk para sobat lensa, gimana pendapat Anda tentang ini? Silahkan beri tanggapan komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!